musik bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh budi daya tanaman buah mangga dalam pot atau yang biasa disebut dengan tabu lampot semakin banyak digemari karena cara ini dianggap sangat efektif bagi para pecinta tanaman buah yang ingin menanam buah mangga dengan memanfaatkan lahan yang sempit tabu lampot buah mangga mampu menghasilkan buah yang lezat juga sebagai penghias rumah yang paling indah jika ingin melihat tanaman buah yang kita tanam melihat buahnya yang bergelantungan membuat kita menjadi ngilar ada beberapa jenis tanaman mangga yang bisa dijadikan tabu lampot seperti varietas cokhanan namdokmai modengo mangga apel irwin mana lagi dan masih banyak lagi nah untuk budi daya tanaman buah mangga dalam pot ini ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan kali ini taman inspirasi akan memberikan cara dan juga tips untuk menanam buah mangga di dalam pot pemilihan bibit apabila kita memilih bibit pilihlah bibit berdasarkan varietesnya pilihlah varietes mangga yang mudah berbuah mudah dirawat bertajuk kompak dan produktif seperti mangga mana lagi dan juga arum manis mangga apel mangga nangklangwan dan juga mangga okyong pilihlah bibit yang berasal dari hasil okulasi atau cangkokan hasil bibit ini lebih cepat berbuah dibanding dengan yang berasalkan dari biji media tanam tanaman buah mangga sangat cocok dengan media yang memiliki struktur remah berbutir-butir gembur dan kaya unsur hara media juga harus poros cukup ringan agar mudah dipindahkan serta bebas dari hama dan juga penyakit komposisi bahan yang digunakan adalah merupakan campuran dari tanah pupuk kandang atau kompos dan arang sekam dengan perbandingan 2 banding 1 banding 1 persiapan pot dalam pemilihan ukuran pot sebaiknya disesuaikan dengan tinggi tanaman sebagai contoh buah mangga memiliki tinggi 1,5 meter pot yang digunakan sebaiknya drum berdiameter 60 cm yang dipotong setengah bagian dasar pot harus dibuat lubang untuk membuang kelebihan air penanaman bibit pada tahapan penanaman bibit sebaiknya dasar pot diberi genteng dan ijuk untuk menjamin kelancaran drainase dan aliran udara setelah itu masukkan campuran media ke dalam pot secara merata hingga mencapai separuh pot masukkan tanaman setelah polybagnya dibuka dengan posisi tanaman tepat di bagian tengah ruang-ruang kosong di sekeliling bola akar diisi lagi dengan media campuran sampai mendekati permukaan atas pot usahakan bidang bekas okulasi atau cangkokan atau sambungan masih menonjol 10-15 cm di atas permukaan media selanjutnya siram media tanaman dengan air pemeliharaan tanaman tahapan ini bisa dikatakan sebagai penentu untuk menjamin pertumbuhan dan pembuahan mangga penyiraman pada awal penanaman harus disiram secara teratur setiap hari pagi dan juga sore jika media dalam pot cepat kering terutama saat musim kemarau penyiraman boleh dilakukan dua kali sehari volume penyiraman jangan berlebihan sebab membuat media tanam keluar dari pot pemupukan tanaman sangat membutuhkan unsur hara itulah sebabnya perlu dipupuk lakukan aplikasi pemupukan untuk merangsang pembungaan yaitu memberikan pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 30 gram tiap pot aplikasikan pemupukan secara interval 1 kali sebulan hingga bunga buah mangga muncul tambahkan pupuk kandang sebanyak 2 kaleng susu kecil agar unsur hara pada media tanam tetap seimbang saat bunga mulai berkembang lakukan kembali pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK sebelum memberikan pemupukan larutkan pupuk terlebih dahulu ke dalam air dengan perbandingan 1 sendok makan pupuk dalam 5 liter air pemangkasan untuk mencapai hasil maksimal sebaiknya pemangkasan rutin dilakukan sejak tanaman berumur 1 bulan pemangkasan pertama dilakukan pada bagian batang pokok hingga mencapai tinggi 70-100 cm dari pemangkasan tersebut akan muncul cabang primer pilih batang primer dan pelihara 3 batang primer hingga panjangnya 50-75 cm jika jumlah dan panjangnya lebih sebaiknya dipangkas dari ketiga cabang primer tersebut akan tumbuh pula cabang sekunder pilih dan pelihara 3 cabang sekunder dengan panjang 30-50 cm dan dari cabang sekunder ini akan tumbuh pula cabang tersier pelihara cabang tersier sepanjang 20 cm agar dapat menopang buah dengan kuat dan tidak mudah patah tidak hanya batang tunas air juga harus dipangkas tujuannya adalah untuk merangsang pembungaan pemangkasan dapat dilakukan kembali pada saat tunas air telah muncul kembali tunas air sebaiknya dipangkas pada saat masa panen telah berakhir tunas air ini akan menyebabkan pemborosan hara karena banyaknya ranting-ranting yang akan diberikan oleh hara pangkas juga daun-daun yang lebat dan cabang-cabang yang negatif seperti sakit patah terbakar dan juga sebagainya ada banyak cara untuk memacu munculnya bunga dan buah pada tabu lampot ini salah satunya adalah dengan memaksimalkan pertumbuhan vegetatif tanaman pemangkasan tadi merupakan salah satu cara untuk memacu munculnya bunga dan buah pada tabu lampot mangga selain itu ada pula beberapa cara yaitu perundukan perundukan merupakan teknik untuk merangsang munculnya bunga dengan cara melangkungkan cabang tanaman ke arah bawah sehingga penghambatan aliran fotosintat dari daun ke akar sebaliknya hara tersebut terkonsentrasi dan digunakan untuk pembentukan bunga pelukaan perlakuan lain yang dapat dilakukan untuk merangsang munculnya pembungaan adalah dengan melukai batang tanaman karena fotosintat dari daun ke akar dapat terhenti dan terkumpul di area pembungaan pelukaan dapat dilakukan dengan cara mencacah batang mengerok atau mengupas kulit batang umumnya hanya tanaman dewasa yang bisa diberikan perlakuan ini karena jika dilakukan di tanaman muda pelukaan dapat menghambat pertumbuhan tanaman bahkan bisa mengakibatkan kematian pelilitan batang atau pencekikan pelilitan batang juga merupakan kegiatan melukai batang tanaman prinsipnya sama dengan pelukaan yaitu untuk menghambat aliran hasil fotosintesis dari daun ke akar sehingga karbohidrat tertahan di daun yang kemudian digunakan untuk merangsang pembungaan dan juga pembuahan pencekikan dinilai lebih aman karena pelukaan dilakukan secara tidak langsung terhadap tanaman pencekikan dilakukan dengan melilitkan batang primer atau batang sekunder menggunakan kawat pencekikan dengan kawat lebih baik karena lebih kencang sehingga pendistribusian hasil fotosintesis benar-benar terhambat batang yang dililit kawat akan semakin tercekik saat batang tanaman tumbuh membesar bunga akan muncul setelah dilakukan pencekikan selama 1-2 bulan lilitan dilepaskan setelah bakal buah mulai muncul pencekikan atau pelilitan ini cocok untuk merangsang pembungaan dan pembuahan mangga yang ditanam di dalam pot untuk proses pencekikannya video dapat dilihat di taman inspirasi yang sudah pernah di upload dengan judul tips pohon cepat berbuah penyungkupan bunga pada tahapan ini lakukan penyungkupan pada seluruh tanaman atau cabang yang berbunga dengan ditutupkan plastik agar bunga tidak rontok jika terkena oleh air hujan karena bunga pada tanaman mangga sangat pekat terhadap hujan penanggulangan hama tanaman mangga sering terserang hama seperti kutu lalat bisul ulat dan binatang penggerek bila serangan hama itu muncul segera semprot dengan insektisida penyemprotan dengan insektisida baru dilakukan bila memang diperlukan penyemprotan setiap minggu tidak dianjurkan karena akan mengganggu populasi serangga penyerbuk bunga proses repoting mangga pada penanaman tabulang pot mangga proses repoting atau pergantian pot merupakan hal yang penting untuk dilakukan hal ini karena ketika umur bibit sudah tua maka tentu saja akan banyak akar yang tumbuh dan jika akar ini sudah memenuhi pot maka tentu saja akar tersebut akan merusak media tanam dan menyumbat lubang pembuangan air di dasar pot hasilnya perkembangan tanaman mangga pun akan terhambat dan mangga pun akan sulit berbuah dan juga berbunga nah cara efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pergantian pot idealnya pergantian pot untuk tanaman mangga dilakukan 2 tahun sekali prosesnya adalah dengan memangkas akar-akar yang mengganggu terlebih dahulu kemudian tanaman mangga dipindahkan ke pot yang baru yang berukuran lebih besar daripada sebelumnya tahapan panen idealnya di Indonesia bibit mangga akan berbuah setidaknya 1 kali dalam 1 tahun petiklah buah mangga dengan cara yang benar yaitu dengan menggunakan pisau yang tejam dan sebisa mungkin jaga agar buah tidak terjatuh dari pohon ke tanah karena mangga tidak mungkin matang secara bersamaan maka proses panen ini dapat dilakukan secara berkala tanaman buah mangga hasil okulasi akan berbuah kira-kira pada umur 3-4 tahun banyaknya buah panen pertama hanya 10-15 buah dan akan bertambah pada panen-panen berikutnya nah sobat taman inspirasi itu tadi adalah tips untuk budidaya mangga di dalam pot atau tabu lampot dari mulai pembibitan pemeliharaan sampai panen dan juga tips untuk mempercepat pembungaan dan pembuahan pada tabu lampot mangga sebenarnya untuk tips pohon cepat berbuah ini bisa dilakukan pada tanaman-tanaman buah yang lain seperti belimbing sawo sirsat selamat mencoba tetap terus iringi dengan doa kepada Allah SWT agar mendapatkan hasil yang maksimal dan juga yang berkah jangan lupa untuk like komen share dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat dari taman inspirasi sahabat lainnya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati